Halo para sobat belum gajian, apakah kalian pernah mendengar suara ini? Jika pernah, pasti kalian sudah saling mengenal. Siapa dia? Wah, tentu saja itu suara dari Raja dan Ratu Ayunan yaitu Gibbon dan Siamang. Gibbon atau Owa, merupakan spesies kerahutan tropis dalam famili Pongide. Keluarga ini berisi semua kera antropoid yang merupakan kerabat terdekat manusia dalam hal fisiologi dan perilakunya. Seperti primata antropoid lainnya, Gibbon tidaklah memiliki ekor dan mereka memiliki otak yang berkembang dengan baik. Akan tetapi, Gibbon pada umumnya dianggap sebagai kera antropoid yang paling tidak cerdas tetapi Gibbon menempati urutan pertama dalam daftar Mamalia Arboreal non-terbang tercepat. Wih keren! Gibbon termasuk golongan kera terkecil tingginya kurang dari 1 meter dan beratnya sekitar 11 hingga 17,5 pon atau 5 sampai 8 kilogram. Sedangkan Siamang memiliki berat 17,5 hingga 28,5 pon atau 8 sampai 13 kilogram. Gibbon memiliki bentuk tubuh yang ramping dan memiliki lengan yang lebih panjang dan lebih ramping daripada kera antropoid lainnya. Siamang memiliki bulu hitam dan kantong tenggorokan yang khas. Yang tampaknya memperkuat suara teritorial yang menggelegar dari hewan-hewan ini, Siamang dapat membuat panggilan sangat keras yang menembus hutan lebih dari 1 kilometer. Akan tetapi Siamang sedikit kurang gesit daripada Gibbon. Mereka ini tergolong dalam hewan yang hidup berkelompok memiliki daerah jelajah atau kekuasaan mencapai 15 hingga 35 hektare. Cara mereka menandai wilayah yaitu dengan menyanyikan duet atau bersuara lantang. Jika penyusup termasuk manusia memasuki wilayah mereka, pejantan akan menghadapinya. Sedangkan betina biasanya mundur dari pandangan. Meski Gibbon dikategorikan sebagai kerai yang paling tidak cerdas, akan tetapi Gibbon termasuk jenis kerai yang sangat lincah dan kadang-kadang disebut sebagai mamalia yang paling akrobatik. Gibbon biasanya diwarnai dalam berbagai warna coklat atau hitam dengan tanda tubuh putih pada beberapa spesiesnya. Ada banyak variasi dalam warna individu dalam spesies tersebut. Sebagian besar Gibbon muda memiliki bulu putih dan tidak mencapai warna dewasa yang lebih gelap sampai mereka berusia 2-5 tahun. Hebatnya lagi, Siamang dan Gibbon ini tercatat memiliki peran kehidupan yang luar biasa yaitu dalam penyebaran benih. Misalnya, ketika mereka memakan buah dari satu pohon, mereka akan membuang bijinya di mana saja di seluruh wilayah mereka yang mengarah ke populasi pohon yang lebih sehat dan lebih beragam. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati